Sekarang kita berbicara tentang nodal analisis atau simplenya production performance. Tadi ada pertanyaan gimana kita menentukan ukuran tubing atau kita mendesain tubing. Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang kita berbicara tentang seberapa produktif sistem kita. Tadi itu kita udah bahas reservoir itu apa, sifat-sifatnya, propertinya apa, sumur itu desainnya seperti apa. Of course, semua itu menentukan seberapa produktif atau bagaimana performance-nya atau laju alirnya berapa. Kalau teman-teman engineering pasti udah kebayang ya, laju alirnya itu berapa. Jadi kita akan bahas itu. Sekarang kita bahas performance-nya si reservoir sendiri. Tadi aku bilang, engineering itu science dan art. Nah, tadi lebih banyak art-nya. Nah, sekarang ini kita sedikit-sedikit science nih. Pakai-pakai equation gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, jadi deliverability, deliverability ini nama lain performance ya. Jadi memang banyak banget istilahnya tapi makanannya sama. Deliverability atau performance reservoir itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tekanannya berapa, ketebalannya berapa, permeability-nya berapa, berapa besar ukurannya gitu ya, atau boundary-nya itu seberapa besar. Terus sumur kita itu seberapa besar radius-nya. Kemudian ini fluid property-nya, viscosity-nya gimana, formation volume factor, tadi sudah saya singgung, itu berapa. Kemudian gimana kondisi di sekitar sumur gitu ya. Apakah ada fracture, ada patahan, atau bagaimana. Kemudian relative permeability, kemudian juga gimana completion method-nya gitu ya. Apakah horizontal, vertikal, itu semua menentukan. Nah, reservoir itu kompleks, ukurannya nggak jelas gitu ya. Tapi namanya engineering, kita harus mengkonsep, kita mensimplifikasi. Kita bikin model, itulah kerjaan anak-anak engineering gitu ya. Kita paling gampang memodelkannya silinder aja gitu ya. Silinder, ukurannya besar. Dengan tekanan tertentu, P, permeability, K, mu, viscosity, formation volume factor, thickness, atau ketebalan. Dan di tengah-tengahnya ada sumur, dengan jari-jari airway gitu ya. R ini radius, W itu well. Jadi kode-kodenya teman-teman diharapkan sudah mulai bisa catch up ya. Ini kalau kita ngeliat dari samping. Kalau kita ngeliat dari top view gimana, dari atas. Ini ada reservoir kita, boundary-nya berbentuk lingkaran gitu ya. Circle, dengan terkanan tertentu. Radiusnya seberapa panjang. Kemudian propertinya permeability, viscosity, formation volume factor. Kemudian ada tekanan alir, PWF. Tekanan dasar sumur gitu ya. Nah, ini semua menentukan si laju alirnya. Nah, sekarang kita mau coba menghitung gitu ya. Berapa sih laju alir yang bisa aku produksikan gitu ya. Kalau aku punya reservoir tadi gitu ya. Nah, ini kalau kita ngeliat dari gambar menyamping, ini seperti ini penampangnya gitu ya. Kita punya reservoir, thickness-nya segini, jari-jarinya segini, RE. Kemudian ada sumur. Ini jari-jari reservoir juga. Kemudian kita produksikan. Of course, terjadi penurunan tekanan dari PI, P inisial. Kita produksikan pada T1 gitu ya. Waktu-waktu awal tekanan masih tinggi. Tapi kita teruskan produksi, tekanannya turun. Terus T2, T3, T4, dan seterusnya. Di sini tekanan dasar sumur. Nah, kalau kita punya kondisi seperti itu, kita punya equation seperti ini. Q, Q ini pasti teman-teman tahu ya. Laju alir gitu ya. Atau debit gitu ya. Dulu kita di SMA. Laju alir itu adalah perkalian dari permeability, thickness, delta pressure gitu ya. Pressure drop-nya dari P reservoir, dikurangi P sumur. Kemudian dibagi seperti ini rumusnya. Oke ya, jadi teman-teman semoga dapat sensenya gitu ya. Semakin tinggi permeability, semakin tinggi Q. Semakin tebal, semakin tinggi Q. Semakin tinggi viscosity, artinya semakin susah mengalir gitu ya. Q-nya berarti semakin kecil. Gitu ya. Dan ini S ini apa? Ini skin. Ini adalah kuantifikasi dari kerusakan formasi, atau formation damage. Itu bagian terakhir dari presentasi kita kali ini. Jadi ini ada representasinya. Semakin besar S, semakin besar kerusakan formation damage, berarti Q-nya makin kecil. Oke, jadi rumus ini aja yang teman-teman keep in mind gitu ya. Untuk mengetahui deliverability, performance suatu sumur. Nah, itu tadi kita modelkan berbentuk silinder. Reservoir kita, kita simplifikasi, kita modelkan dengan no flow boundary. Jadi seolah-olah reservoir kita itu tertutup, tidak ada aquifer, tidak ada gas cap gitu ya. Polos aja reservoir-nya gitu. Dengan sirkular tadi. Bagaimana kalau non-sirkuler gitu ya? Bisa juga gitu ya. Dengan banyak opsi gini. Kalau reservoir gue silinder, berarti pakai ini. Kalau seperti persegi gini, berarti pakai seperti ini. Ada shape factor-nya gitu ya. Dia ada seperti ini pemodelannya. Dan kita tinggal aplikasikan saja ke rumus yang baru. Ini modifikasi dari rumus sebelumnya. Jadi ada, kalau seperti ini itu berarti reservoir-nya sirkular. Kalau reservoir-nya tidak sirkular, kita pakai equation yang ini. Tapi ini intinya berbicara tentang laju alir yang bisa kamu produksikan itu seberapa banyak. Oke. Jadi yang penting teman-teman tahu konsepnya dulu. Nah, setelah kita dapatkan itu, dan kita ukur laju alirnya, kita ukur tekanannya, kita bisa plot dalam sebuah plot. Nah, plot inilah representasi dari produktivitas reservoir kita. Kalau kita punya single phase, artinya belum ada gas di situ ya. Kita hanya punya fase oil mengalir, maka plotnya itu kira-kira seperti ini. Garis lurus. Itu tercermin dari equation yang ini. Ini adalah sebuah linear equation gitu ya. Tapi kalau kita punya dua fasa, ada gas, ada minyak, itu dia kita nggak akan mendapatkan profil yang lurus, tapi akan terbentuk profil seperti ini. Oke. Dengan equation seperti ini. Ini equation yang sangat mudah gitu ya. Yang bisa kita pakai, kita konstruksikan sebagai engineer, kita punya data Q, kita punya data PWF, kita punya pengukurannya gitu ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Kita punya data, kita bisa konstruksi si plot ini gitu ya. Dan plot inilah yang merepresentasikan seberapa produktivitas reservoir kita. Nah, kalau kita bahasakan kira-kira seperti ini. Misalnya kita punya plot seperti ini, untuk mengalirkan fluida dengan laju alir 400 stock 10 barrel per day, tekanan alirnya adalah 3000 PSI. Inilah maksud si plot ini gitu ya. Untuk melihat produktivitas. Oh, jadi kita punya nih laju alirnya 400 gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan, aduh, terlalu sedikit itu yang kita produksikan. Gue mau naikkan lagi produksinya gitu ya. Gue mau jualan minyak banyak. Oke, kita naikkan aja produksinya 500. Berarti tekanannya menjadi 2000. Nah, gimana cara supaya tekanannya jadi 2000? Ya, kita besarin aja kerannya. Kita buka coknya. Oke, tekanan di dasar semua pasti akan menurun gitu ya. Dan alirannya akan semakin besar. Ya, simply seperti itu gitu ya. Kalau kita buka keran, alirannya lebih deras. Tapi tekanan sistem akan menurun gitu ya. Tapi kalau kita tutup kerannya, alirannya menurun, tapi tekanannya meningkat. Seperti itu. Jadi, seperti itu sistem reservoir juga. Nah, banyak persamaan empirik dalam dunia perminyakan gitu ya. Jadi, bukan cuman persamaan analytical, tapi persamaan empirik. Nah, itu teman-teman teknik perminyakan, teknik kimia, teknik mesin. Pasti banyak lah empirical equation gitu ya. Sama juga dengan perminyakan. Ada banyak di literatur equation. Yang paling terkenal tuh ada Vogel dan Petkovich. Aku di sini nggak mau terlalu banyak bahas, tapi intinya ini sama. Dia mengkonstruks sebuah plot yang bisa kita pakai gitu ya. Mau dia Vogel, mau dia Petkovich. Ya, paling ada perbedaan dikit-dikit lah. Karena engineering itu bukan sains, kita nggak perlu akurat-akurat banget gitu ya. Yang penting make sense. Karena kita nggak butuh akurat banget. Nanti itu terlalu detail, terlalu butuh waktu yang lama untuk menurunkan analytical-nya gitu ya. Jadi, yang penting cukup akurat gitu ya. Ada beda-beda dikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting cukup masuk akal. Nah, biasanya kalau engineer punya dua model kayak gini, ya udah. Dapat angka tambah bagi dua. Di average aja. Nah, udah dapat deh. Nah, itulah stylenya engineer gitu ya. Nggak perlu terlalu perfectionist gitu ya. Yang penting kita punya banyak equation, kita buat plotnya, kita average-kan. Ini yang biasa dilakukan oleh engineer. Nah, ini untuk merepresentasikan performa dari reservoir. Nah, sekarang kita mau melihat. Tadi saya bilang, kita ukur laju alirnya, kita ukur tekanannya, terus kita bikin plotnya. Ini sedikit pembahasan lebih dalam lagi ya. Oh ya, IPR ya. Ini teman-teman mohon dihapal. Jadi, IPR itu adalah Inflow Performance Relationship. Ini berbicara tentang Inflow atau aliran masuk dari reservoir ke dalam sumur. Jadi, ada Inflow Performance Relationship atau IPR. Ini berbicara tentang aliran masuk, Inflow. Nah, kita mengkonstruksi IPR itu bagaimana? Nanti teman-teman di lapangan gitu ya, entah operator atau engineer di lapangan, dia akan melakukan yang namanya well testing atau uji sumur. Jadi, kita masukkan di dalam sebuah gauge, recorder tekanan. Terpasang, downhole, pressure gauge. Kemudian, kita masukkan sistemnya ke dalam separator testing. Di separator ini ada meter. Ada flow meter gitu ya, untuk mengukur laju alir. Bisa dipasang flow meter liquid, bisa juga dipasang flow meter gas. Jadi, kita sudah punya dua alat ukur. Alat ukur tekanan di bawah, dan alat ukur laju alir di atas. Udah deh, kita produksikan aja. Kita buka choke-nya, atau kita buka keram-nya, mengalir. Sistem mengalir, kita record rate-nya berapa. Rate ini bisa kita dapatkan pada tekanan berapa. Kita punya dua data kan? Nah, kalau kita plot datanya, kita record semua datanya, dan kita visualisasikan kira-kira seperti ini. Ketika dia di-flowing gitu ya, laju alirnya sekian. Kita punya angkanya. Ketika kita matikan, kemudian kita shut in, pasti laju alirnya turun. Kita sudah dapat laju alir stabilnya berapa? Let's say 400, seperti tadi kasusnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya recording bottom hole pressure. Dari sini ya. Nah, itu ketika kita mengalirkan, dia pasti ada penurunan tekanan nih, seperti ini nih. Wajar lah ya, namanya kita produksikan, pasti tekanan menurun. Kita produksikan, kita punya plot tekanan ini, kita matikan sumur, tekanannya naik lagi, pressure build up. Nanti kita lihat, mana nih tekanan yang relatif stabil nih? Oke. Oh, let's say di sini tekanannya berapa? Tadi misalnya di kasus ini, 3.000 misalnya ya. 3.000, kita punya di sini 400 laju alir, 3.000 PSI tekanan, kita pakai equation tadi, kita bikin lah plot ini. Untuk merepresentasikan seberapa produktif si reservoir kita, atau IPR kita. Nah, ini, apanya namanya ya, cuma asumsi lah, kalau tekanan dasar sumur kita atmosferik, artinya tidak ada tekanan gitu ya, tekanannya sangat kecil, maka sumur kita bisa mengalirkan 700 stock tank barrel per day, atau 700 barrel per day. Itu kalau tekanan dasar sumurnya atmosferik, which is impossible. Jadi ini cuma, ya cuma untuk apa namanya ya, idealnya aja gitu ya, sebagai batasan gitu ya 700. Tapi pada sistem kita, let's say kita beroperasi di sekitar nih, 400 stock tank barrel misalnya. Ini untuk mencerminkan produktifitas si reservoir. Belum sampai sana, belum selesai gitu ya, kita tidak berbicara tentang performa reservoir saja. Kita harus berbicara performa sumur. Dari sini kita akan bahas tentang seberapa, bagaimana kita mendesain tubing. Oke, jadi ini performa dari sumur. Nah, untuk sumur, kita let's say punya sistem seperti ini, pipa sederhana gitu ya, yang atas diameternya lebih kecil, ini menggambarkan tubing. Yang di bawah, di abeternya lebih besar, ini menggambarkan casing. Dia miring gitu ya. Nah, ketika kita mengalirkan fluida, teman-teman mengingat lagi gitu ya, fluid mekanik gitu ya, mekanika fluida, atau transport fenomena gitu ya, kita punya dua titik, di titik satu dan titik dua gitu ya, dan kita pakai first law of thermodynamics, berbicara tentang kekekalan energi. Oke, ketika kita, ya ini macam-macam lah, Bernoulli itu, Bernoulli itu yang very-very simple ya. Ini yang udah cukup advance lah gitu ya. Kira-kira seperti ini equation-nya. Gitu ya, ada beberapa parameter yang penting gitu ya. Engineer perlu tahu konsep, tapi dalam aplikasinya, nggak mungkin lah kita menghapal ini gitu ya. Ini semua sudah ada dalam software. Yang penting kita cukup tahu aja lah gitu ya, bahwa driving force atau pressure drop itu dipengaruhi oleh ketinggian delta Z gitu ya. Kemudian velocity atau akselerasi, density, kemudian ada friction, ada length gitu ya, ada diameter. Nah, berbicara diameter ini udah mulai nih. Gimana kita mendesain tubing? Oh, mendesain tubing berarti berbicara diameter tubing. Nah, berarti sudah ada nih, tubing inner diameter. Oke, jadi semuanya tuh asal-mulanya adalah first law of thermodynamics. Oke, kalau kita gambarkan, kalau kita pecah lagi nih, di dalam persamaan fluid flow, yang single phase, ini very simple nih, masih single phase guys gitu ya. Kita ada unsur elevation, ada unsur, ini dari delta Z ya, rho GH lah. Tapi ini udah field, satuan field gitu ya. Tapi teman-teman pasti ingat lah, hidrostatik, rho GH. Kemudian ada juga unsur P2, atau U2. Nah, kalau ada istilah setengah MP2, itu udah mulai nih, ada akselerasi, oh ini berarti energi mekanik, energi kinetik. Oke, kemudian ada kata-kata F nih, ini kalau teman-teman ingat di fluid mekanik, berarti ada friction. Nah, persamaan kita itu dipengaruhi oleh tiga faktor ini, elevation, kinetic energy, dan friction. Oke, kita bahas dulu si friction. Kita punya tubing, kita punya pipa, memang secara visual, kita ngeliat pipa kita itu mulus. Tapi kalau kita membesarkan secara mikro, pipa kita itu rough gini guys, gitu ya. Nggak mulus. Ada banyak rough-rough kayak gini. Kalau ini, apalagi pipa lama gitu ya, ada banyak scaling, ada banyak korosi, udah nggak bagus. Tapi kalau pipa baru, ya, maybe kita bisa bilang smooth wall lah. Tapi itu pun nggak 100% smooth. Intinya, pipa kita selalu memberikan friksi. Oke, ini konsepnya aja nih. Aku tahu ini friction ini agak cukup rumit ya, butuh iterasi, tapi kita harus tahu dulu basicnya. Nah, berbicara tentang friction, kita harus mengingat lagi Reynolds number. Oke ya, ini sedikit sense aja gitu ya. Reynolds number, kita punya equation, good. kita tahu rejim alirannya, laminar flow, atau turbulent flow. Oke, most likely kita akan dapat turbulent flow. Nggak perlulah kita hafalkan rumus ini, tapi kita harus tahu konsepnya gitu ya. Ujung-ujungnya, ini berbicara tentang seberapa friksi kita. Oke, biarkan saja software yang mengingat ini. Oke, kemudian dari metode yang ada, kita bisa menghitung friction faktornya. Kita punya Reynolds number gitu ya, dari parameter yang kita hitung. Kalau dia Reynolds number-nya rendah, berarti kita punya laminar flow. Kalau Reynolds number-nya tinggi, berarti kita punya turbulent flow. Oke, kita punya bermacam-macam tubing dengan roughness yang berbeda-beda. Ini roughness-nya ya, plot ini yang berbeda-beda. Sesuai kondisi kita, kita bisa mendapatkan friction faktornya gitu ya. Reynolds number berapa, pada tubing ada pada pipa yang roughness-nya seberapa, kita dapatkan friction faktor. Oke, kemudian ini juga ada metode lain, namanya Darcy-Wisbeck friction faktor. gitu ya, FM, kemudian FF-nya adalah FM per 4. Oke, tapi ini general view untuk mengetahui seperti apa sih performance dari sumur. Jadi aku ingin teman-teman tetap, keep bahwa kita ini ngomongin sumur. Nah, tadi itu masih single phase. Fluida di dalam sistem oil and gas itu selalu multi-phase, which is jauh lebih kompleks. Kalau multi-phase, kita biasanya dibantu dengan flow regime map. gitu ya, jadi bukan laminar dan turbulent lagi, itu adalah untuk single phase. Kalau kita cuma punya liquid. Tapi kalau kita punya liquid dan gas, udah banyak regime-nya. Ada bubble, dispersed bubble, elongated bubble, slug, fraud, annular mist. nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau kita punya pipa vertikal, berdasarkan laju alirnya, regime itu bisa seperti ini ya, dispersed bubble, bisa seperti slug, bisa churn flow, gitu ya. Ini, ini udah mulai banyak gasnya nih. Ke kanan makin banyak gas. Kalau di sini makin banyak, ke kiri makin banyak liquid ya, gasnya cuma berbentuk bubble gitu. Tapi makin banyak gasnya, dia terbentuk slug gitu ya. Gasnya menyatu gitu ya, makin besar. Makin banyak lagi gasnya, makin tidak stabil kayak gini. Churn. Kemudian semakin banyak lagi gas, udah mulai nih anular. Liquidnya di dinding-dinding saja. Seperti itu ya. Ini mempengaruhi performa sumur. Nah, kalau ada bagian dari sumur kita, yang horizontal, maka regime-nya kan seperti ini. agak sedikit berbeda gitu ya. Dan of course, di pipa di permukaan, gitu ya, menuju ke station, menuju ke surface facility, itu pasti ya, pipa kita horizontal gitu ya. Nah, ini semuanya harus diperhitungkan oleh software, untuk mengetahui performa dari sumur kita. Oke. Nah, sekarang kita menyatukan semua itu. Ada yang tadi, ingat ya, di gambar pertama, ada equation-nya, kita gabungkan dengan regime-nya, kita gabungkan dengan mengkonsider pipanya atau tubing-nya bagaimana, kita akan mendapatkan seperti ini plot-nya. Plot antara laju alir versus pressure. Jadi teman-teman, ingat ya, di bagian reservoir, kita juga punya plot seperti ini. Ada liquid, ada pressure. Nah, kalau tubing, plot-nya itu seperti ini. Gitu ya. Ada banyak macam-macam bentuknya. Ada yang tajam, ini kalau friction-dominated, ada yang ke bawah, ini density, gitu ya. Merah ditambah hijau, jadinya biru. Ini sudah mengkonsider tubing, density, dan juga friction. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang reservoir performance, dan tubing performance. sekarang kita gabung menjadi production performance. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dari gambar sedikit, kartunnya, kita punya IPR, kita punya VLP. Nah, VLP itu ini ya. Jadi, tadi kita sudah bahas IPR, inflow performance relationship. Sekarang, untuk sumur, kita sebut vertical lift performance atau VLP. Atau outflow. Tadi reservoir itu adalah inflow, sumur adalah outflow. Jadi, seperti ini kita gabung. Oke. Untuk production performance, itu dia harus mengkonsider reservoirnya, dan sumurnya. Oke. Reservoir berkontribusi memberikan IPR, inflow. Sumur atau tubing berkontribusi memberikan outflow. Ketika digabung, kita punya nodal analisis. Seperti ini. Jadi, laju alir kita adalah di sini, di titik perpotongan antara IPR dan VLP. Oke. Inilah yang kita lakukan untuk mengetahui berapa banyak minyak yang bisa kita dapatkan atau gas yang bisa kita dapatkan dari sumur kita. Oke. Nah, nodal analisis itu bisa kita lakukan dimanapun. Kalau tadi saya hanya mengkonsider reservoir dengan sumur. Gitu ya. Antara tekanan reservoir, PRES dengan PWF. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan titik-titik yang lain. misalnya antara tubing dengan wellhead. Atau antara tubing dengan flowline. Atau antara flowline dengan separator. Kita bisa melakukan analisis yang tadi saya sebutkan di berbagai titik. Tapi karena kita berbicara tentang production engineering, itu most likely kita berbicara tentang di titik sini. Antara reservoir dengan tubing. jadi kita hanya mengkonsider P reservoir, tekanan reservoir dengan P sumur. Gitu ya teman-teman ya. Tapi performance sebuah sistem yang kita representasikan dengan nodal analisis itu bisa kita lakukan dimana saja. Nah, sekarang kita kembali ke per-equation per-corelation gitu ya. Gak apa-apa. Yang penting kita punya konsep gitu ya. Untuk mengetahui performance sistem kita, kita harus mengkonsider IPR. Kita punya equation ini ya. Yang tadi teman-teman sudah ingat. Divogel equation. Kemudian kita punya VLP. Nah, representasi equation-nya itu seperti ini. Kalau kita mau mengetahui laju alirnya, ya kita gabung aja semuanya dan kita punya persamaan yang brief seperti ini. Jadi, ada IPR berpotongan dengan VLP, kita dapat titik produksi kita di sini. Nah, kita akan mendesain tubing kita berdasarkan ini, VLP ini gitu ya. Jadi, kalau kita punya tubing ukuran sekian, saya punya VLP seperti ini. Tapi dengan tubing seperti itu, saya cuma dapat perpotongan ini berapa? 2.100 atau 2.200 barel gitu. Saya pengen lebih banyak lagi. Oh, berarti tinggal besarin saja diameternya. Kalau diameternya lebih besar, VLP-nya akan berubah. Let's say, jadi seperti ini garisnya. jadi ketika tubingnya diperbesar, misalnya dia kena jadi 3.500. Jadi, garis VLP itu akan berubah sesuai dengan ukuran tubing, atau sesuai dengan tekanan, atau sesuai dengan banyak hal. Bisa kita variasikan, tergantung kebutuhan kita. Tapi hati-hati, kita memperbesar laju alir, itu bisa berakibat buruk kepada hal yang lain. misalnya kita bisa menyebabkan kerusakan formasi, bisa ketika laju alir kita terlalu tinggi. Kita bisa cepat-cepat kenaikan air, atau waterconing juga bisa terjadi, karena produksi kita terlalu tinggi, air itu langsung mengerucut ke arah sumur, melewati si oil kita. Itu kita tidak inginkan. Itu bisa terjadi ketika kita produksi terlalu tinggi. Itu namanya waterconing, itu kita bisa bahas, nggak dalam training ini ya, tapi dalam training yang lain, misalnya dalam reservoir engineering. Nah, itu tadi oil. Kalau gas, itu ekwesinya sedikit berbeda, karena gas itu kan kompresibel, tapi konsepnya tetap sama. IPR-nya itu persamaannya seperti ini, VLP-nya itu seperti ini. Tenang aja, kita nggak perlu melakukan ekwesinya yang ribet, karena kita punya software gitu ya. Kalaupun kita bikin Excel, biasanya sudah ada makronya gitu ya, jadi kita nggak perlu menghapal banget gitu ya. Nggak apa-apa, style engineering itu seperti itu. Oke, jadi kita punya sama kira-kira seperti ini ya, nodal analisisnya. Oke, jadi kalau kita mengkonsepkan nih, kita punya reservoir, kita punya sumur, dengan tubing, dan kita punya surface facility, di sini ada separator, liquid-nya adalah mengarah ke pompa, gas-nya menuju kompresor. gitu ya. Nah, kita punya tekanan, tekanan sumur. Oke, kita punya tekanan sumur, PWF, kita siapkan nih plot-nya ya. Oke, kita punya tekanan reservoir. Kita tahu tekanan reservoir, kita pernah mengukur, berarti kita tahu tekanannya itu segini, di PR, PR reservoir. Kita juga tahu tekanan separatornya. Oke, kita setting nih tekanan separator, jadi kita punya batas bawah. Oke, nah, kita alirkan. Gitu ya, pada laju alir tertentu, kita dapatkan PWF-nya. Kita construct IPR-nya, kita punya inflow, dan kemudian kita juga tahu tubing-nya, kita punya outflow. Seperti ini. Jadi, laju alir saya di sini, dan tekanan PWF-nya itu di sini. Ini untuk menggambarkan si, apa namanya ya, performa dari sistem kita. Jadi, kita bisa tahu, saya mendapatkan laju alir berapa banyak untuk tekanan berapa. Oke ya, jadi, di sini, zona operasi kita. Jadi, kalau kita mau ngubah, ya, macam-macam, kita mau ganti tubing-nya, tapi kalau kita ganti tubing-nya, itu berarti kita masuk rig. Susah tuh, banyak duit juga terbuang. Yang paling gampang, kita buka aja choke-nya lebih besar, atau kerannya kita buka aja lebih besar. Kalau kerannya terbuka lebih besar, nanti outflow-nya akan menceng ke kanan. Sehingga, ketika dia menceng ke kanan, let's say ke sini, berarti flow rate-nya lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Nah, ini sedikit lagi gambaran gitu ya, mengingatkan nih, karena nodal analysis ini sangat penting. Rohnya production engineering ya di nodal analysis gitu ya. Memang ada area lain, tapi dari sininya itu harus lulus dulu, seorang production engineer gitu ya. berapa performa reservoir-nya kita harus tahu. Berapa performa sumurnya kita harus tahu juga. Kita gabungkan itu, kita dapatkan performance, sistem performance, atau nodal analysis seperti ini. Oke, tadi kita udah berbicara tentang production performance. Ada yang mengganggu production performance, dan itu namanya formation damage. ini kerusakan formasi. Something happen di depan perforasi. Jadi teman-teman kebayang ya, perforasi seperti apa. Something happen di situ yang mengganjal aliran. Itu kita akan bahas. Oke. Tepat. Tepat.